Profil lengkap Laksamana Yudomargono, anak petani calon tunggal Panglima TNI pilihan Jokowi. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah menunjuk Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudomargono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensien pada Desember 2022. Surat Presiden calon Panglima TNI itu telah diserahkan oleh Mensensnek Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada 28 November 2022. Bahwa nama yang diusulkan Presiden untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudomargono, Kepala Staff Angkatan Laut, kata Puan Maharani di gedung DPR Jakarta awal pekan ini. Setelah menerima nama itu, DPR segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon Panglima TNI tersebut. Rencananya uji kelayakan itu akan dilakukan pada pekan depan setelah mendapatkan penugasan dari Badan Musyawarah DPR kepada Komisi 1 DPR. Yudomargono yang lahir di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1965 tersebut merupakan anak seorang petani. Usai lulus dari Akademi Angkatan Laut ketiga-tiga pada 1988, karir militernya terus melejit. Pada awal karir militernya, Yudomargono mengikuti sederet pendidikan militer sejak tahun 1900-an, seperti kursus Koordinasi Bantuan Tembakan 1989, kursus Perencanaan Operasi Ampibi 1990, kursus Pariksa 1992, Pendidikan Spesialisasi Perwira Kom Angkatan 6, 1992-1993, Pendidikan Lanjutan Perwira 2, Kom Angkatan 11, 1997-1998, Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut A40 2003, Sesko TNI A38 2011, dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia RI PPRA A52 2014. Yudomargono juga pernah duduk di bangku kuliah sebagai mahasiswa S1 Ekonomi Management pada 2014, dilanjutkan S2 Management. Selama berkarir di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diembannya sejak 1988, diantaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudomargono mengawali karirnya di kapal perang. Saat itu Yudomargono dipercaya menjadi asisten Perwira Divisi Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 1988, Kadep UPS KRI Kihajar Dewantara 364. Karirnya terus merangkak naik. Yudomargono dipercaya menjadi komandan KRI Pandrong 801, komandan KRI Sutanto 877, komandan KRI Ahmad Yani 351, komandan Lanal Tual 2004-2008, komandan Lanal Sorong 2008-2010. Kemudian pada 2010, dirinya menjabat komandan Satkan Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer pada 2017-2018. Tak berlangsung lama, Yudomargono dipercaya untuk mengemban sebagai Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah Laut Indonesia bagian Barat 2018-2019. Saat itu timnya menemukan black box atau kotak hitam Lion Air yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada 2018. Dengan kinerjanya yang baik, Yudomargono kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I yang merupakan Komando Utama Operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di tahun 2019-2020. Saat menjabat sebagai Pangko Gab Wilhan I dengan Pangkat Bintang 3 atau Laksamana Madia, Yudomargono mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan Cina pada 2020. Bahkan, Yudomargono juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020, terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia dari Cina ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet. Dengan prestasinya itu, Yudomargono kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staff Angkatan Laut untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji yang memasuki masa pensiun pada 2020. Dalam kehidupan pribadinya, Yudomargono memiliki seorang istri bernama Veronica Yulis Prihayati. Dikenal sebagai seorang perwira menengah Polri, Yulis juga menjabat sebagai Ketua Umum Jala Senastri. Pria yang hobi nonton wayang kulit ini juga memiliki tiga orang anak yakni Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adi Brata, dan Noval Wira Abi Yuda. Atas prestasinya tersebut, tak sedikit penghargaan yang diraihnya, antara lain Bintang Dharma, Bintang Jala Sena Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Swabuwana Paksa Utama, Bintang Bayangkara Utama, dan Bintang Jala Sena Naraya. Terbaru, Yudo menyabat penghargaan Pingat Jasa Gemilang Tentera PJG Singapura 2022, dan Honorary Member of the Order of Australia, Military Division Australia 2022. Brevet yang pernah didapatnya meliputi Brevet Atas Air, Brevet Selam TNI AL, Brevet Cavaleri Marinir Kelas 1, Brevet Hugh Kencana, Brevet Kopaska, Wing Penerbangan TNI AU, dan Wing Penerbal. Presiden RI Jokowi Dodo menyebutkan, salah satu alasan pengajuan laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI adalah karena rotasi matra. Satu, yang kita ajukan satu, kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra. Kata Presiden Dipontianak, selasa sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden. Jokowi mengatakan, nama Kepala Staff Angkatan Laut Yudo Margono sudah diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!